Intro Selamat pagi, siang, selamat malam Semoga dalam kondisi yang sehat, senang, bahagia, selalu Kita lanjut di kelas online kita yang kedua Prinsip nomor 2 yaitu 2B Prinsip 2B ini terdiri dari Believe and be grateful Percaya, yakin, dan bersyukur Nah, sebelum kita masuk ke materi di prinsip 2 ini Believe adalah Sesuatu kondisi pemikiran yang berada di level bawah sadar Yang meyakini bahwa sesuatu itu benar Bahwa sesuatu itu betul Jadi, perlu kita ketahui konsep ini Bahwa sistem keyakinan kita Believe sistem kita ini Berada di level bawah sadar Jadi, untuk bisa merubah keyakinan kita Maka kita harus masuk ke level subconscious ya Level alam bawah sadar Nah Believe kita, kepercayaan kita ini juga Bisa di install Sama halnya dengan program-program Atau pelajaran-pelajaran Seperti waktu kita sekolah dulu Misalnya, waktu sekolah kita belajar 1 x 5, 9 x 5 Terus dibulangi lagi terus Akhirnya, itu ada di luar kepala Sehingga program tersebut terinstall Jadi, pada saat kita dewasa Kita ditanya 1 x 5 berapa? 50 otomatis 10 x 5? 50 Itu tidak perlu lagi kita hitung pakai kalkulator Karena hal-hal tersebut sudah terinstall di level bawah sadar Nah Cara untuk menciptakan belief sistem ini Ya, salah satunya tadi Kalau kita lihat Ingat waktu sekolah yang melalui teknik pengulangan Penegasan, afirmasi Itu yang diulang-ulang Pelajaran diulang-ulang Sehingga akhirnya Masuk ke level bawah sadar Itu menjadi sebuah belief system ya Atau melalui cara kedua Atau Cara kedua itu melalui self-hypnosis Self-hypnosis Hypnosis sendiri Sering lihat acara di TV Seorang di hypnosis tadinya Takut ular Begitu di hypnosis Dia bisa mencum-cum Atau bermain-main dengan ular Tanpa rasa takut Ya, nah Sampai mana tadi? Sampai ke self-hypnosis Self-hypnosis ya Oke Di prinsip nomor satu Saya sudah sedikit menyinggung Mengenai alam bawah sadar kita ya Subconscious kita Nah, alam bawah sadar kita ini Ternyata gak bisa membedakan Mana yang benar Mana yang salah Buat dia sama saja Ya Yang gak bisa membedakan itu Kehidupan kita ini Didrive oleh dua hal Pertama oleh rasa takut Oleh fear Kedua oleh Keyakinan kita Ya Kalau kita takut Biasanya itu juga yang terjadi Kalau kita yakin Kita berani Itu juga yang akan terjadi Ya Dan ini adalah sebuah Selah Yang memungkinkan manusia Untuk meretas dirinya sendiri Menghack dirinya sendiri Atau menghack alam bawah sadar dia Ya Artinya apa? Kita bisa menginstall belief system kita Berdasarkan pola tadi Apakah kita menginstall pola Berdasarkan ketakutan kita Atau kita menginstall Berdasarkan pola Keyakinan Yang positif Ya Keberanian Ya Nah Manusia bisa menjadi Penguasa dirinya sendiri Apabila dia bisa Mempengaruhi Atau Mengontrol alam bawah sadarnya Karena pada saat kita terhubung Pada saat kita bisa Mengendalikan Alam bawah sadar Kita bisa mengendalikan Hidup kita Karena Ingat Kehidupan kita 88% Dikontrol oleh Alam bawah sadar Bukan oleh alam sadar Ini Penting Adanya Manusia Untuk bisa Menjadi penguasa Membagi Alam bawah sadarnya sendiri Hati-hati Dengan apa yang kita pikirkan Apa yang kita takuti Apa yang kita yakini Atau kita percayai Karena Kedua hal ini Buat alam bawah sadar Dua-duanya sama-sama benar Ya Tidak ada yang benar Tidak ada yang sangat takut Itu benar Berani Atau yakin juga benar Akhirnya itu yang akan terjadi Pada saat kita takut Ragu-ragu Ya Akhirnya Itu yang akan terjadi Hasilnya akan Zlek Masih kita yakin Berani Itu hasilnya akan Sesuai Ya Jadi itu beli Nah Hambatan mental Atau servomekanism Nah di buku saya ini Di Buku Hacking God Design Your Own Life 5 prinsip dalam perancang kehidupan Yang selalu ada di bukan Di situ dibahas Mengenai Hambatan mental Atau servomekanism Mekanisme servo Apa itu hambatan mental Hambatan mental adalah Bagian dari diri kita yang Mencegah Diri kita untuk berkembang Atau mengeluarkan potensi Dan kemampuan yang kita miliki Ya Jadi Hambatan mental ini adalah Sebuah Keyakinan Keyakinan negatif Atau program-program negatif Yang tanpa kita sadari Itu terinstall Di level alam bawah sadar kita Di level subconscious kita Kita tidak menyadari bahwa kita memiliki hambatan mental Karena program ini diinstall Jauh-jauh hari Biasanya pada saat kita kecil Usia 0-8 tahun Atau golden age Di usia inilah biasanya program-program yang salah itu terinstall Secara kita tidak sadari pada usia kita masih kecil Kita perlu mencari program-program negatif tersebut Kehormatan mental Dan harus kita coba untuk Uninstall atau coba untuk kita program ulang Ya Nah Seperti apa contoh hambatan mental atau mental blog Yang sering terjadi pada manusia Coba Anda Rulut kembali ke masa lalu Pada saat Anda masih kecil Karena Anda mempunyai seorang tetangga kaya Misalnya, yang kaya raya Yang pada saat keluar Dia terlihat Sangat arogan, sangat sombong Sehingga dalam diri hati kecil Anda Anda berkata pada diri Anda Ih, ini orang kaya Panggil banget, sombong banget Baru punya mobil baru aja Sombongnya mobil Nah, pernah nggak kira-kira Anda kembali ke masa lalu Coba Anda masuk ke kondisi mening Diam, tarik nafas Coba Anda rumut, connecting the dots Di masa lalu, pernah nggak kira-kira Anda Mengalami hal tersebut Kemudian, ada lagi mungkin Ajaran-ajaran yang Diturunkan oleh orang tua Bungan, atau siapapun itu Yang terinstall di Golden Age Anda Golden Age Anda di usia 0 sampai 8 tahun Contohnya adalah Eh, itu orang kaya tuh penjahat tuh Dia koruptor Hasil maling, hasil merampok Amit-amit orang kaya Jadi orang kaya Pasti kalau jadi orang kaya itu Hasilnya uang haram Nah, pernah tidak Anda diajarkan Atau teman Anda Atau siapapun yang pernah Selintas berkata seperti itu Dan tiba-tiba saja Stik, masuk ke dalam Alam bawah sadar Anda Sehingga Anda berpikir Orang kaya itu penjahat Orang kaya itu jahat Itu salah satu contoh Hambatan mental yang Menghambat Anda Untuk maju Sehingga Hambatan mental Hambatan mental ini Biasanya Menghambat Anda Untuk meraih kesuksesan Untuk maju Ya Nah, hambatan mental ini Biasanya akan menyebabkan Servo mekanism Mekanisme servo Mekanisme servo ini adalah Mekanisme otomatis Yang selalu terjadi Contohnya apa? Contohnya nuklir Ah, sorry Peluru kendali Peluru kendali ini kan Dikirim dari titik A Ke titik B Untuk menghantam Sebuah target Dan pada saat perjalanannya Dia sudah memiliki Lintasan Nah Pada saat peluru kendali Keluar dan lintasan Ada sebuah mekanisme servo Yang akan membetulkan Mengembalikan dia Hei, kembali ke jalur Balik lagi ke jalur yang benar Dia keluar lagi ke kiri Dibalikin lagi ke sini Nah, itu servo mekanisme Jadi, sesuatu yang terjadi Secara otomatis Mengembalikan anda Ke kondisi yang Sudah terinstall Terinstall di sebuah sistem Nah, servo mekanism ini Contohnya Kalau saya Misalnya saya selalu punya Servo mekanism Pada saat saya parkir di mall Pasti saya selalu dapat parkiran Di depan pintu Dekat pintu Gak perlu jalan jauh-jauh Dan itu selalu terjadi Begitu saya masuk mall Saya hanya bisa Membayangkan Dan pada saat saya masuk mall Tiba-tiba saja Lagi termasuk Ada orang yang keluar Sehingga saya bisa langsung Parkir di empat yang strategis Itu servo mekanism Selalu berbawa ulang Sama seperti Kesialan atau keberuntungan Aku siap Itu servo mekanism Ini kok beruntung banget Selalu dapat inilah Dapat hotel Itu karena servo mekanism Suatu yang terbentuk oleh Belief system Nah Kembali ke servo mekanism Ada juga servo mekanism Yang sifatnya negatif Misalnya begini Ada sebuah servo mekanism Misalnya pada saat Anda Mendapatkan uang Pasti ada kejadian Yang membuat Anda Harus mengeluarkan uang tersebut Apapun itu Misalnya Anda dapat uang 100 juta Tiba-tiba saja Semua kondisi Lingkungan Anda Membuat Anda Memaksa Anda Untuk mengeluarkan uang tersebut Tiba-tiba saja Mobil Anda rusak Rumah Anda rusak Anda harus bayar Pengobatan Anda harus bayar Detekning Anda harus bayar Sesuatu Yang tadinya Kalau saat Anda Sedang tidak punya duit Itu tidak terjadi Pernah mengalami hal tersebut Itu yang disebut dengan Servo mekanism Mekanisme servo Sesuatu yang terinstall Di alam bawah sadar Tanpa Anda sadari Jadi Kita perlu mencari Hambatan mental kita Kita perlu mencari Apa servo mekanism kita Yang negatif Dan kita perlu Uninstall Kita ubah Value-nya Kita ubah Nilai-nilainya Pandangan kita Paradigma kita Terhadap Program tersebut Supaya program tersebut Bisa Ter-delete Atau terbuang Atau terkesampingkan Digantikan dengan Program-program baru Yang lebih positif Nah Salah satu caranya Untuk merubah Mental block Atau servo Mekanisme adalah Dengan menggunakan Afirmasi Afirmasi positif Misalnya Anda tadi Menganggap Orang kaya itu sombong Eh tapi ternyata Banyak juga Kalau saya perhatikan Orang kaya yang Baik hati Rahmat tambah Yang tidak sombong Nah itu yang akan Diterinstall Nah itu Orang kaya tidak sombong Orang kaya itu Atau Anda menganggap Atau Anda menganggap Orang kaya itu pelit Itu terinstall Wah Untuk jadi orang kaya Biasanya orangnya pelit Anda harus cari padanan kata Yang berlawanan Dengan kondisi tersebut Misalnya Ah ternyata enggak Orang terkaya Di dunia Bill Gates Mark Zuckerberg Semuanya mendonasikan Hampir 90% Hartanya Untuk Orang kaya Itu yang di install Malui Afirmasi orang kaya Banyak orang kaya Yang cukup baik Yang berbagi Kayanya Dengan Sebanyak mungkin Orang kaya Itu yang kita install Selama 21-30 kali Nah Salah satu Afirmasi positif Yang bisa Anda gunakan Itu dari Napoleon Hill Biasanya ini Untuk orang yang Jarang mengambil action Jarang mengambil tindakan Dia hanya bisa Membuat ide Bikin bisnis Biar yang rancang Rancang Tapi dia tidak berani Mengambil tindakan Nah Afirmasinya apa? Afirmasinya itu Dari bukunya Think and Grow Rich Napoleon Hill Afirmasinya berkata Seperti ini Aku tahu Bahwa aku memiliki Kemampuan Untuk mencapai Objek Tujuan hidup Yang jelas Oleh karena itu Aku menuntut diriku Untuk Untuk mengambil Tindakan yang persisten Dan kontinu Untuk mencapainya Dan sekarang Aku berjanji Untuk melakukan Tindakan Itu adalah Contoh afirmasi positif Saat kita menginstall Afirmasi tersebut Dan hafal di luar kepala Otomatis Alam boksada kita ikut Terboyang Saya punya program baru Saya harus action Action Tidak pernah menunda-nunda Itu contoh Afirmasi positif Nah Di Al-Quran sendiri Sudah disebutkan Kalau kita mau Merubah hidup kita Maka kita harus Merubah diri kita sendiri Diri kita berarti Apa yang merubah ya? Mindset kita Apa yang pikir kita? Coba buka Arlod ayat 11 Disitu Allah mengatakan bahwa Aku tidak akan Mengubah nasib Suatu kaum Kecuali kaum tersebut Merubah dirinya sendiri Artinya Kitalah yang memiliki Kekuatan untuk Merubah diri kita Mengatakan Tuhan Tuhan sudah mengatakan Berubah diri kita sendiri Baru Lu akan berubah Jangan mengatalkan Tuhan Anda akan diri Anda sendiri Untuk merubah kehidupan Anda Ya Nah Next adalah Kita masuk ke Subbat Ubah hubungan Anda dengan uang Ini seru nih Ubah hubungan Anda dengan uang Kita masuk ke level kuantum Selama ini kita mengatalkan uang Hanya sebagai Benda mati Sebagai alat untuk Pembayaran Baik itu berupa Koin Atau berupa Apa namanya Kertas Uang saya Uang saya taruh di luar Oke Nah Selama ini memang Uang itu hanya Kita kenal sebagai Suatu alat Pembayaran Atau tidak Itu didefinisikan Di ilmu ekonomi Di Di pelajaran-pelajaran Apa itu uang Uang adalah Sarana untuk Membayarkan Untuk menukar sebuah value Dengan sesuatu Jadi itu yang terinstall Jadi begitu uang datang Gajian Misalnya kita Sedatang 25 Atau tanggal 1 Waktu datang Yaudah Kita langsung Menguaskan uang tersebut Di Pembayaran Pembayaran Ini Bayar ini Kita tidak pernah Terhubungan secara Secara apa ya Terhubungan secara emosional Dengan uang Percayakah Pembayaran 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 seperti itu Oke Kalau anda masih memiliki pola pikir seperti itu Berarti kita masih berbicara di tantaran fisik Tantaran alam sadar Dan kalau kita berbicara di alam bawah sadar Di level 1 itu Coba anda pikirkan Materi atau bahan apa yang digunakan untuk membuat uang Tentang ada Materinya apa Misalnya uang kertas Uang kertas terbuat dari apa Dari kertas Kertas terbuat dari apa Dari gugur kayu Gugur kayu terbuat dari apa Dari kayu Kayu terbuat dari apa Dari kayu Kayu itu itu sendiri Bisa gak anda mendefinikan Coba kita masuk ke Tantaran level kuantum fisik Fisika kuantum Nah di tantaran fisika kuantum Dikatakan bahwa Semua yang ada di alam semesta ini Di dalam Baik di dunia Maupun di langit Di angkasa Itu terhubung Kenapa? Karena pada saat kita masuk ke level kuantum Kita akan melihat bahwa uang Atau bahan memetuk uang Kayu tadi Pada saat dibawa ke laboratorium Fisika kuantum Yang sangat canggih Dia punya sebuah mikroskop Yang amat luar biasa Nanti begitu Kayu tersebut ditaruh Di buah mikroskop tersebut Ternyata kayu tersebut Hanya berupa atom Yang terdiri atas Quarks Quarks itu adalah Benda terkecil Yang bisa dilihat oleh Sientis sejauh ini Ada elektron, proton Dan lain sebagainya Nah Sekarang kita singkirkan Uang tersebut Kita ganti dengan Tubuh kita Kita masuk ke Mikroskop tadi Mikroskop canggih tersebut Apa yang dilihat Di mikroskop canggih tersebut Pada saat kita masuk Dilihat Eh sama Ternyata manusia juga Bahannya adalah Berupa materi Berupa atom Berupa quarks Jadi apa bedanya Kita dengan uang Sama saja Pada saat kita Berbicara di tataran Lengko-fisikal kuantum Ternyata kita dengan uang Adalah sama-sama Energi Sama Atom Sama-sama quarks Tidak ada bedanya Nah Ini yang perlu kita Fahami Sama-sama Bahwa Manusia dan Benda atom Anda cek gelas ini Ini juga sama Dalamnya Anda cek buku saya ini Dalamnya juga sama Anda cek handphone saya ini Bahwa di Lengko kuantum Dalamnya sama-sama energi Sama-sama Atom Sama-sama elektron Sama-sama Quarks Tidak ada bedanya Nah Oleh karena itu Pada saat kita Berbicara di tataran Lengko-fisikal kuantum Kita harus memberikan Emosi yang positif Tidak ada uang Bayangkan Pada saat uang datang Kehjian Ini kayak orang hidup Anggap uang ini Benda hidupnya Kalau Anda laki-laki Anda boleh kasih dia Nama kesayangan Monika Kalau saya Sebut-sebut Kalau Anda perempuan Anda boleh panggil uang Panggilan kesayangannya Opa Karena Anda kecangguhan Drama Korea Jadi bolehlah Anda panggil uang Tersebut Opa Nah Monika dan Opa Tanggal 25 datang Tok pintu Tok Tok Memasuk ke Rumah saya Memasuk ke rekanin saya Kontol saya Tiba-tiba saja Begitu Anda buka pintu Dia mau Anda mau Perjelaskan Monika masuk Dan stop Cukup di luar saja Sebagian dari Kamu Mon Opa Mau saya bayari dulu ya Untuk bayar PLN Untuk bayar Air Untuk bayar listrik Untuk bayar rumah Cicil rumah Cicilang mobil Cicilang kartu Cicilang panci Cicilang kartu Seperti semua Semuanya Anda Langsung koskan di luar Bayangkan Bagaimana perasaan Monika atau Opa Diperlakukan seperti itu Apakah dia senang Saya yakin Buat dia Benda ini Dia pasti akan mencak-mencak Sama Anda Sialan Mau datang Mau Pacaran Mau bercinta Mau berkasih sayang Mau Belaya-belaya Anda hanya Mengkoskan Menganggap saya Sebagai benda mati Dan mengkoskan saya Di luar rumah Tanpa mengizinkan saya Untuk masuk Itu yang terjadi Harus kita aku Itu yang terjadi Anda Kenapa hal itu Salah ini Coba Anda Lelut ke belakang Pernahkah Anda Menganggap uang Sebagai sebuah Benda hidup Tidak pernah Saya yakin Baru sekarang Konsepnya diajarkan Saya minta Anda Mengubah hubungan Anda Dengan rumah Anggap uang itu Sebagai sesuatu Benda hidup Yang Sesuatu yang Mencintai Anda Sama seperti pasangan Anda Sama seperti pacar Anda Pada saat uang datang Misalnya tanggal 25 Atau kapanpun Dia mendatang Menghadiri Anda Maka katakan Pada Monica Atau opa Anda Oh Monica Opa Selamat datang Aku sangat senang Aku syukur Kamu lagi Aku masuk Mari kita Cinta Mari kita Ber Apa Ber Berkasih sayang Beromansi Dan lain sebagainya Anda anggap Kamu harus tanggal 25 Mau tanggal 1 Orang mau Men saja Yang punya Tiap bulan Boleh enggak Konsepnya Sebagian Lu 20 Busnya 30 50 Anda Tentukan Sendirinya Di bank Supaya Terima Aku tidak perlu Mengubungkan Setiap Setiap Hari kamu Selalu Ada di Dekat 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 Sebagai Bentuk Tabungan Oh Dengan Senang hati Kan Si Uang Tentu Saja Mas Tentu Tentu Apapun Itu Dipanggil Untuk Gampan Anda Ya Tentu 6 Tentu 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 Terus Ada Di Samping Kamu Tentu Tentu Menganggap Uang Hanya Untuk Berkontaksi Saya Beli Gelas Ini Saya Bayar 10 Rp Saya Beres Sampai Disitu Saya Minta Anda Tidak Melakukan Hal Tersebut Setiap Anda Melakukan Klasaksi Apapun Dengan Menggunakan Uang Misalnya Saya Datang Ke Toko Saya Mengambil Barang Yang Saya Beli Misalnya Gelas Ini Atau Mook Ini Yang Saya Beli Saya Bina Bina Ya Kering Mulut Mulut Nah Pada saat Anda Melakukan Transaksi Pada saat Anda Meli Mook Tersebut Anda Katakan Menikah Makasih Ya Saya Sudah Pakai Kamu 20.000 Dari Uang 20.000 Saya Bisa Bayar Mook Ini Tukang Mook Ini Bisa Dapat Sebagian Manfaat Dari Uang Yang Saya Belanjakan Kemudian Untuk Orang Yang Membuat Mook Ini Juga Bisa Mendapatkan Manfaat Orang Yang Mengantarkan Mook Ini Dari Pabriknya Ke Tokonya Juga Mendapatkan Manfaat Tukang Chat Yang Digunakan Untuk Men Chat Mook Ini Misalnya Memwarnai Chat Ini Juga Mendapatkan Manfaat Pikirkan Hal-hal Baik Apa Yang Bisa Terjadi Akibat Transaksi Tersebut Sampai Jauh Anda Runuk Bagaimana Proses Terjadi Mook Ini Berapa Banyak Orang Yang Anda Bantu Berkat Transaksi Anda Berkat Pembelian Anda Kalau Anda Melakukan Hal Sebut Apa Yang Mook Dia Akan Merasa Sebagai Seorang Yang Berguna Bermanfaat Dia Dengan Senang Hati Akan Terus Kembali Lagi Karena Anda Memperlakukan Dia Bukan Hanya Sebagai Benda Mati Tapi Sesuatu Yang Memiliki Energi Dan Anda Memberikan Energi Positif Anda Pada Uang Akhidat Transaksi Yang Dilakukan Jadi Cara Untuk Mengubah Hubungan Dengan Uang Pertama Ubah Konsep Anda Tentang Uang Uang Sama Dengan Anda Satu Frekuensi Satu Energi Sama Atom Sama Sama Poh Dan Anda Berperlasi Pastikan Anda Mengucapkan Terima Kasih Karena Uang Tersebut Telah Membantu Begitu Banyak Orang Lain Bukan Hanya Penjual Tapi Orang Orang Yang Men Support Penjualan Tersebut Dari Hasil Penjualan Transaksi Selanjutnya Adalah Masuk Ke Rasa Syukur Rasa Syukur Ini Sangat Penting Gratitude Yang Grateful Kalau Kita Lihat Ke Level Quantum Level Frekuensi Kita Main Level Frekuensi Di Halaman 100 Ada Scale Of Consciousness Halaman 98 Scale Consciousness Yang Dari Dr. David R. Hawkins Ini Di Sini Anda Bisa Lihat Ada Level Level Frekuensi Dari Mulai Yang Paling Nol Shame And Guilt Rasa Malu Rasa 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 Salah Ada 100 Itu Fear Takut Anger Rasa Marah Ada Willing Ada Reason Ada Love Ada Peace Joy Dan Ada Gratitude Di 700 Dan Di Level 900 Atau 1000 Itu Level Enlightenment Enlightenment Itu Kencerahan Hidayah Orang Yang Dapat Hidayah Ini Level Nabi Muhammad Atau Level Orang Orang Suci Dia Sulus Buddha Dan Sebagainya Dia Orang Orang Yang Mendapatkan Enlightenment Di Level 1000 Bayangkan Gratitude Rasa Syukur Itu Ada Di Level 700 Level Yang Di Bawah Dari Enlightenment Jadi Kalau Kita Ingin Mencapai Enlightenment Mencapai Pencerahan Mencapai Mendapatkan Hidayah Maka Anda Harus Banyak Banyak Bersyukur Dan Ini Sejalan Sesuai Dengan Apa Yang Dikata Tuhan Tuhan Bersyukur Maka Anak Tambahkan Nikmat Itu Sudah Janjinya Tuhan Janjinya Allah Jadi Kita Harus Memilih Frekuensi Frekuensi Kita Yang Kita Ingin Jalani Sehari Hari Jangan Kita Memilih Level Frekuensi Fear Yang Dibuang Ini Tapi Kita Levelnya Itu Level Love Sampai Level Dari Itu Supaya Hidup Kita Berkembang Berkembang Itu Ada Di Halaman Selalunya Di Halaman Scale Of Consciousness Alhamdulillah Pada Saat Kita Memilih Jalur Hidup Kita Di Level Love Peace Joy And Gratitude Itu Hidup Kita Akan Berkembang Hingga Mencapai Level Enlightenment Nah Ada Sebuah Trip Untuk Capai Enlightenment Yaitu Dengan Menghack Masa Lalu Kita Saat Ini Kita Hidup Di Masa Lalu Kita Hidup Dengan Memori Memori Buruk Kita Banyak Dikecewakan Kita Banyak Mengalami Kesebihan Kita Banyak Mengalami Trauma Dan Lepaskan Semua Itu Itu Adalah Keban Mental Itu Adalah Hal Yang Akan Menghambat Anda Untuk Maju Jadi Kalau Di Buku Saya Ada Sebuah Teknik Namanya Ho Ho Pono Pono Sebuah Teknik Kauai Kuno Itu Perlu Anda Lakukan Terhadap Semua Kondisi Masa Lalu Masa Depan Dan Masa Kini Dan Anda Bertanggung jawab Full 100% Terhadap Hidup Anda Masa Anda Melakukan Teknik Ho Pono Pono Ini Anda Mengucapkan Empat Kata Ajaib I'm sorry Maka Aku Forgive Me Aku Misal Thank You Terima Kasih And I Love You Kemenciptain Empat Kata Inlah Yang Akan Menjadi Total Forgiveness Pengampunan Total Terhadap Hidup Anda Saat Anda Mengampuni Semuanya Masa Lalu Anda Terlepas Dari Beban Dan Anda Siap Untuk Lepas Landas Untuk Mencapai Scale Of Consciousness Mencapai Enlightenment Itu Akhirnya Dari Saya Mudah Bermanfaat Di Video ini Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum